Sekarang mari kita membahas tentang fakta dasar perkalian. Fakta dasar perkalian adalah operasi hitung perkalian melibatkan bilangan 1 sampai 10. Yang pertama adalah menanamkan kepada siswa pengetahuan konseptual dari perkalian. Caranya seperti ini. Kita memberikan ilustrasi. Di atas meja, pendapat, mainan, 3 kelompok. Ini mainannya, 3 kelompok mainan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, masing-masing terdapat 2 di dalam kelompoknya. 2 mainan, 2 mainan. Maka sekarang dapat kita nyatakan bentuk perkaliannya adalah 1, 2, 3, 3 kelompok. Masing-masing berisi 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka kita tuliskan 3 x 2. Berikutnya, adik menyusun koin dalam 2 kelompok. Ini koinnya. Nah, masing-masing. Berisi 3 koin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya ada 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Maka dapat kita tuliskan bentuk perkaliannya adalah Ada 2 kelompok. 1, 2. Masing-masing berisi 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 2 x 3. Merhatikan bahwa Untuk perkalian, Setiap kelompoknya itu harus Berisikan unsur yang sama. Banyak. Yang sama banyak. Tidak boleh. Kalau seandainya di sini ada 3. Nah, sementara di kelompok yang lain Berisi 2. Nah, ini tidak boleh. Tidak bisa Berbentuk perkalian. Karena, Anggota dalam setiap kelompoknya Tidak sama. Nah, contoh yang lain Untuk konseptual adalah Kita misalkan seperti ini Kita ambil dulu Ya, kita ambil dulu Sekarang kita Buat kelompok yang lain Misalkan Di atas meja Kita mendapat 3 buah Piring kue Setiap Piring berisi 4 kue Ya, tadi ada 3 piring kue Ya, kita anggap ini Piring pertama Terus ini adalah Piring kedua Nah, piring ketiga adalah Ini Ya, piring ketiga Nah, kita lihat sekarang Masing-masing berisi 4 kue 4 kue 4 kue Nah, ada berapa piring? Ada 3 1, 2, 3 Maka perkaliannya adalah 3 piring Masing-masing berisi 4 kue 4, 4, 4 Kita tuliskan 3 kali 4 Nah, itulah Prinsip dasar Dalam Konsep perkalian Jadi, ada Pengelompokan di sini 1, 2, 3 3 kelompok Terus, masing-masing berisi 4 4, 4 Maka ini adalah 3 kali 4 Nah, demikian adalah Bagaimana kita menjelaskan Kepada siswa Konsep Perkalian Sekarang ini kita ambil Kita lanjutkan dengan Sekarang tahap yang kedua Tahap yang kedua adalah Tahap procedural Contohnya Ada 3 kotak di atas meja Setiap kotak berisi 2 kue Banyak kue semuanya adalah Nah, kita misalkan Ada 3 kotak di atas meja Kita buat dulu kotaknya Kita buat dulu kotaknya Kotak pertama Kotak kedua Kita misalkan ini kotak Di dalamnya berisi 2 kue Ini kuenya Kita misalkan Kancing baju ini kue Nah, berarti di sini Kita lihat Kita membentuk Perkalian 3 kotak 1, 2, 3 Masing-masing berisi 2 kue Maka ini bentuk perkaliannya adalah 3, 3 kali 2 Nah, untuk menghitung 3 kali 2 Kita menggunakan Teori Brunner Tahap enaktif Ikonik Simbolik Pertama Tahap Enaktif Nah, pada tahap Enaktif Ya 3 kali 2 Berarti Ini kita jumlahkan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Kita jumlahkan semua ini Ya Jadi, kalau kita jumlahkan semua Berarti Ini kita gabung semua Nah, demikian Digabung semua Berarti Ini adalah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Maka hasilnya sama dengan 6 Nah, sekarang Tahap ikonik Ya Artinya 3 kali 2 Itu Kita selesaikan dengan Menggunakan gambar Ini gambarnya Ya Kalau kita Kita kurung gambarnya ini Ada 3 kotak Maka sekarang Kita bisa tuliskan 2 Tambah 2 Tambah 2 Hasilnya juga Sama dengan 6 Tahap yang terakhir Tahap simbolik 3 kali 2 Berarti kita Nah, disini Langsung menggunakan simbol 2 Tambah 2 Tambah 2 Hasilnya sama dengan 6 Nah, disini Dengan urutan Menggunakan benda konkrit Menggunakan gambar Menggunakan simbol Hasilnya diperoleh Tetap sama Yaitu Ini 6 6 6 Tapi tahapan ini Tetap harus dilalui oleh siswa Supaya siswa mendapat pengalaman Bagaimana Menentukan hasil perkalian Melalui benda konkrit Ikonik Yaitu gambar Dan simboli Terima kasih